Tadi di Bukat Patung, dalam keadaan suasana mencari rezeki yang sulit nih, setiap orang kan ingin berusaha mencari rezeki. Dari ada subuh, setelah sholat subuh, udah persiapan untuk usaha, kalau dia berdagang-berdagang sampai malam. Orang mengatakan modal itu bukan satu-satunya keberhasilan, tapi ini yang berkembang bahasa ringan atau netwo. Mungkin di kita itu silaturahim kali Ustaz, yang di dalamnya ada lintalahum, musawarah, memahafkan, dan lain-lain. Namun berkembang juga jerih payah dari subuh sampai tengah malam itu, ada yang bilang lagi, usaha tidak mengkhianati hasil. Seolah-olah hasil itu ditentukan oleh usaha kita. Padahal kan apapun Allah yang menentukan, gimana tuh Ustaz? Nah itu kalimat orang-orang kafir sebenarnya. Dia nggak punya Tuhan, dia nggak punya Allah. Kalau dia, kalau saya gitu. Jadi jangan berkata bahwa usaha tidak. Hasil tidak. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kan gitu ya. Jadi intinya adalah, usaha itu pun dari awal itu, kita yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan. Kita yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan. Itu kan usaha saya. Oke, usahamu nih. Saya kan bertanya, tolong dijawab bagi orang yang berkata seperti orang kafir tersebut. Iya, saya kan. Semua orang kayak begitu. Orang-orang kejabat begitu. Saya tanya nih, kalau itu dari usahamu. Kamu dari bangun tidur aja dulu. Dihitung dari bangun tidur. Kamu bangun yang bangunin siapa? Kamu mau salat aja. Punya keinginan dari mana? Hati. Yang punya hati siapa? Sudah selesai nih. Dia pasti nggak bisa jawab. Jawabnya pasti satu. Allah kan gitu. Kamu mau berangkat ke kantor. Berangkat dari rumah ke kantor. Pakai apa? Kamu digendong apa? Jalan kaki. Jalan kaki yang punya kakimu siapa? Kalau digendong. Kalau digendong, orang itu yang gendong kamu, iya. Yang punya orang yang gendong kamu itu milik siapa? Nggak ketemu. Jadi kalau orang muslim berbicara seperti itu, mirip seperti perkataan orang kafir. Nggak boleh. Itulah yang namanya menuhankan. Jadi semua itu dari Allah Ta'ala. Otak yang kita pergunakan untuk berpikir itu dari Allah juga. Tangan, kaki untuk kita kerja dari Allah. Mata bisa berkedip-kedip aja. Itu dari Allah Ta'ala mengizinkan berkedip. Coba kalau matanya dia melek aja gimana? Coba. Kan gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan merasa bahwa usaha yang kita kerjakan itu dari kita. Itu tidak diceritakan dalam Quran. Itu Allah sebenarnya. Cecah awal kita itu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Seorang bayi, telinganya belum dengar, mata belum bisa melihat jelas. Bayi ini baru lahir. Kenapa dia bisa cari apa namanya, neneknya, ibunya. Itu Allah yang menonton dia. Nah, di titik itulah sebenarnya kita manusia gak ada daya, upaya apapun sebenarnya. Makanya jangan diaku-aku itu milik kita. Usaha kita. Jangan. Semuanya. Istri saya baik. Itu bukan kita. Istri kita baik walaupun kita nasihatin. Itu Allah yang memberikan hidayah. Berarti orang yang berusaha dari pagi sampai tengah malam itu atas bimbingan Allah itu walaupun hasilnya rugi, dia harus tetap bersyukur karena ada nilai pahala di situ. Dia harus bersyukur dulu. Kan gak mungkin rugi terus sih. Kan rugi kan hanya insidentil aja sebenarnya. Itu ujian aja. Pada saat dia itu diberi rezeki banyak, bersyukur apa enggak. Dikasih rezeki banyak, dia bersyukur, tapi dia sombong, bangga, merasa masakannya enak, umpamanya. Merasa ininya begini, umpamanya. Merasa tempatnya itu strategis, umpamanya. Itu kan mana Allahnya. Mana Allahnya. Gak ada Allahnya sama sekali. Nah di titik itulah mulai dia rugi. Kan gitu. Di tes rugi gimana? Oh ngeluh dia akhirnya. Kan waktu dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala itu, dia bisa aja dia berkata Alhamdulillah tetapi sombongnya lebih banyak. Sehingga Alhamdulillah yang hanya dua detik itu habis dengan sombong yang bercerita berjam-jam. Kan seperti itu sih. Nah orang Islam gak ngerti yang seperti itu. Padahal itu sudah diceritakan. Gak boleh. Nah untuk mendapatkan rezeki yang halal, tohyeb ini sulit. Gak bisa kita gampang. Tapi kalau memang kita dekat dengan Allah Ta'ala, kerjakan yang bisa kita kerjakan. Perkataan baik kepada ibu bapak, perkataan baik kepada pasangan, suami, kepada istrinya. Kan gitu. Nah belajar dari situ, insya Allah nanti Allah akan membimbing. Insya Allah pasti akan dibimbing. Karena apa? Cara Allah memberikan, menurunkan rezeki dari langit kepada manusia, salah satunya itu, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kalimat ini sebenarnya, ini bisa aja mengacu untuk orang Islam, maupun untuk orang yang non-Muslim. Selama dia berbuat kebaikan, rezeki akan diberikan oleh Allah.